Halo semua, dengan Mutia disini. Hari ini kita akan melakukan latihan low impact untuk mengecilkan lengan. Kalau kalian punya arm strap seperti ini bisa dipakai. Ini cuma 1 kg, tapi kalau gerakannya pelan berat juga. Kalau nggak punya nggak apa-apa, bisa pakai botol minuman atau bisa tanpa ini juga ya. Kalau keberatan sih nggak usah sih untuk kalian. Oke, kita mulai untuk latihan pertama. Oke, punch, low, mid, and upper. Tapi sebelumnya aku ingin kasih lihat dulu untuk posisi pinggang. Lantarnya didorong sedikit ke belakang. Lutupnya di loose aja ya, dilemasin. Core-nya dikencangin. Ini untuk protect kalian punya tulang belakang ya. Oke, ready yes? Yuk kita mulai. And go! Low, mid, upper. Lagi. Bagus. Tarik nafas, buang nafas. Bagus. Kencangin perutnya. Yes. Aktifin perutnya. Bagus. Bagus. Ini mulai panas nih. Berasa. Karena pakai beban ya. Untuk kalian yang nggak kuat pakai beban, it's okay. Nggak apa-apa, nggak pakai beban. Atau kalau mau sedikit challenge, bisa air mineral diisi. Dipakai kayak gini. Dipegang. Sedikit lagi. Oke. Istirahat dulu. 20 detik. Tarik nafas, buang nafas. Oke, diatur lagi nafasnya. Kumpulin lagi tenaganya. Jangan nyerah ya. Kalau nggak kuat, bisa dilepas. Kalau merasa perlu challenge, bisa pakai ini. Atau bisa pakai dumbbell. Yang penting adalah posisinya dijaga. Oke. Yang kedua, arm crawl. Ingat, punggungnya pantatnya didorong ke belakang sedikit. Oke. Yuk, and go. Oke. Gerakannya nggak usah cepat-cepat. Yes. Bagus. Pelan-pelan aja. Kalau cepat-cepat nggak berasa. Bagus. Pelan-pelan. Tarik nafas. Buang nafas. Buang nafas. Bagus. Sedikit lagi. Lebih pelan lagi. Bagus. Sedikit lagi. Oke. Istirahat. Tarik nafas. Buang nafas. Kumpulin lagi tenaganya. Oke. Untuk latihan yang kedua. Yang berikutnya, sorry. Kita lakukan latihan lateral shoulder tap. Gerakannya seperti ini. And up. Jangan cepat-cepat ya. Ingat. Posisi dari pantatnya didorong ke belakang sedikit. Lututnya lembesin. Perutnya kencengin. Oke. Ready? Yes. And go. Bagus. Tarik nafas. Buang nafas. Jangan cepat-cepat. Bagus. Tarik nafas. Bagus. Oke. Jangan lupa yang satunya. Tarik nafas. Buang nafas. Bagus. Satu lagi. Oke. Relax. Tarik nafas. Buang nafas. Kumpulin lagi tenaganya. Terus. Oke. Yang berikutnya adalah front arm raise. Kakinya dibuka ya. Seperti tadi. Lebar bahu. Lantatnya didorong sedikit. Kurutnya kencengin. Tutupnya loose. Jangan di lock. Loose dikit. Oke. Anytime you ready yuk. And go. Bagus. Pelan-pelan aja. Bagus. Iya. Bagus. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke. Yuk. Sekarang ke samping ya. Lateral arm raise. Get ready. Tarik nafas. Buang nafas dulu. Istirahat dulu. 20 detik. Oke. Kakinya dibuka lagi. Seperti tadi. Bokongin dorong. Kurutnya kencengin. Oke. Gerakannya saya kasih contoh dulu. Seperti ini. Oke. Anytime you ready. Yuk. And go. Bagus. Bagus. Iya. Mantap. Enak banget. Oke. Nafas. Buang nafas. Mantap. Enak banget. Sedikit lagi. Jangan buru-buru. Biar terasa. Naik turunnya pelan-pelan. Sedikit lagi. Oke. Lemaskan. Shouldernya mungkin bisa digerakin sedikit. Larik nafas. Larik nafas. Buang nafas. Lemaskan lagi badannya. Oke. Yang kedua. Ya sorry. Yang keberikutnya. Cobra. Nah kita buka ini ya. Ini kita nggak perlu pakai. Untuk Cobra Push Up. Bentar. Oke. Bawah ya. Jadi. Biasanya Cobra Push Up. Itu kan untuk stretching bagian core. Sama untuk area lumbarnya ya. Nah. Latihan ini kita pakai untuk memperkuat lengannya. Oke. Posisinya sama. Kayak kita mau Cobra Push Up. Tapi. Gerakannya itu lebih. Kalau Cobra Push Up kan cuma satu kali. Dan tahan. Nah ini banyak pengulangannya. Oke. Yuk kita mulai ya. Ini aman banget buat kalian yang. Punya sakit pinggang. Yang obes ataupun yang usianya senior ya. Tarik nafas. Buang nafas. Pinggangnya lemesin. Lehernya lemesin. Nggak perlu tegang ke atas. Tarik nafas. Buang nafas. Ini berasa juga kok. Tarik nafas. Buang nafas. Enak banget. Dikit lagi ya. Tarik nafas. Buang nafas. Jangan lupa. Lehernya jangan ditegangin. Hadap bawah aja. Pinggangnya lemesin. Ini dia. Oke. Bagus. Silahat. 20 detik. Digerakin lagi semuanya. Posisinya. Disemulakan lagi. Dilemesin. Tarik nafas. Buang nafas. Kembalikan lagi energinya. Bagus. Nah itu dia latihan low impact untuk mengecilkan lengan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Squad Fitness disini. Halo semua. Untuk kalian yang tertarik seputar fitness, kita ada video low impact cardio. Yang dimana sangat bermanfaat untuk kalian. Bisa klik disini. Day? Okay. Terima kasih.